Sadar atau tidak sadar, usaha di bidang peternakan saat ini sebenarnya sudah sangat berkembang pesat. Nah, apalagi nih, apalagi pada sisi marketing ataupun pemasaran. Pemasaran ternak saat ini sudah tidak berada dalam satu daerah saja atau satu kabupaten saja. Pemasaran ternak saat ini sudah ada antara daerah atau antar pulau bahkan atau bahkan pada ternak kambing domba ini setidaknya sudah ada tiga perusahaan yang sudah melakukan ekspor domba dan kambing ke Malaysia. Nah, dibalik perkembangan pemasaran ternak tersebut, ada kendala yang harus kita cari solusinya. Nah, kendala tersebut adalah perjalanan. Nah, perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama membuat ternak ini sangat rentan terhadap stres. Nah, perjalanan ini akan menimbulkan beberapa kendala bagi ternak itu sendiri, seperti penurunan bebot badan, penurunan produktivitas, dan bahkan resikonya adalah kematian ternak. Nah, ini akan menjadi kerugian dalam menjalankan usaha. Nah, bukan tidak mungkin usaha ternak menjadi bangkrut jika kita tidak mencari solusinya. Jadi, sebenarnya Sobat Dokadil, resiko ini bisa kita minimalkan. Ada cara untuk mencegah kerugian dalam rangka mengirim ternak tersebut antar daerah. Nah, kita akan bahas pada video ini. Nah, sebelum kita bahas, pastikan Sobat Dokadil sudah subscribe channel Dokadil Institute. Terima kasih telah menonton! Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat! Apa kabar, Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa di channel kita, channel Dokadil Institute, channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad, solawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafatnya sampai akhir kelahan nanti. Sobat Dokadil, solusi mencegah kerugian dalam rangka mengirim ternak antar daerah tersebut atau antar negara tersebut adalah dengan manajemen stres pada ternak. Nah, sebenarnya banyak cara agar ternak tidak stres ataupun meminimalkan stres akibat ataupun tidak sebagai dampak dari perjalanan yang ditempuh. Nah, salah satunya adalah dengan pemberian obat-obatan. Nah, pemberian obat-obatan pada ternak ini bisa kita lakukan sebelum ternak menempuh perjalanan ataupun dan juga sesudah menempuh perjalanan. Nah, pemberian obat-obatan pada kedua waktu tersebut sebelum ataupun sesudah akan sangat baik sekali. Nah, ada dua obat yang biasanya yang biasanya saya berikan ke ternak sebelum dan sesudah perjalanan. kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini merupakan grup vitamin yang larut dalam air yang terdiri dari beberapa macam vitamin B. Yang ini, yang masing-masing fungsinya tersebut adalah bersinergi satu sama lain sehingga mendukung metabolisme dan aktivitas ternak. Sebenarnya ini, Sobat Dok Adil, vitamin B kompleks ini bisa dibentuk atau disintesis di dalam tubuh. Apalagi khususnya ini ternak ruminansia. Namun, saat ternak tersebut dalam kondisi stress, sintesis vitamin B kompleks ini menjadi terganggu ataupun menurun. Oleh sebab itu, diperlukan pemberian vitamin B kompleks saat kondisi khusus, misalnya saat kondisi tersebut, mau atau hendak mengalami perjalanan. Hal ini diberikan untuk mencegah kurangnya vitamin B kompleks pada ternak. Nah, pemberian vitamin B kompleks sebelum dan sesudah perjalanan ini sangat disarankan. Nah, obat yang kedua, jenis obat yang kedua adalah ATP atau adenosine triphosphate. Nah, selama perjalanan, Sobat Dok Adil, sangat banyak energi ternak yang terkuras. Sementara itu, akses ternak terhadap pakan sebagai sumber energi selama perjalanan ini sangat terbatas. Bahkan, hampir tidak ada. Nah, ATP ini merupakan cikal bakal energi yang siap digunakan yang siap digunakan oleh ternak untuk tubuhnya. ATP ini adalah energi atau energi bebas yang dipakai dalam sistem metabolisme tubuh. Nah, inilah dia. Saya menggunakan ataupun saya memberikan ATP kepada ternak untuk dijadikan sebagai energi cadangan. Oleh sebab itu, saya memberikan ATP kepada ternak sebelum dia berangkat dan juga sesudah berangkat. Jadi, saya berikan dua kali sebelum dan sesudah dan itu adalah yang sangat saya sarankan. Nah, itu dia Sobat Dok Adil obat-obatan yang biasanya saya berikan ke ternak sebelum dan sesudah perjalanan. Sobat Dok Adil bisa mendapatkan obat tersebut di toko-toko ternak ataupun jika Sobat Dok Adil mengalami kendala, Sobat Dok Adil bisa mendapatkannya dari kami. Silahkan DM Instagram kami ataupun Facebook kami nama Instagramnya adalah Dok Adil Institute. Nama Facebooknya juga Dok Adil Ins. Nah, selain pemberian obat-obatan sebenarnya ada juga cara untuk meminimalkan risiko stres yang terjadi pada ternak yang menempuh perjalanan. Misalnya nih, misalnya pada sisi perlakuan kita sebagai manusia kepada ternak. Ataupun juga optimalisasi proses adaptasi ternak sesudah sampai di lokasi tujuan. Oh iya Sobat Dok Adil, mari bijak memberikan obat kepada hewan ternak. Berikanlah obat sesuai dosis dan peruntukannya. Konsultasikan pemberian obat dengan dokter hewan. Nah, jangan sampai kita ini mengalami kerugian akibat pemberian obat yang tidak tepat dan juga yang tidak bijak. Gimana Sobat Dok Adil? Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan jika Sobat Dok Adil suka video ini, silakan klik tombol like-nya. Dan jika Sobat Dok Adil merasa video ini sangat bermanfaat, mohon share ataupun bagikan link video ini sehingga manfaat dari video ini semakin luas lagi. Demikian Sobat Dok Adil, terima kasih atas atensinya. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.